Geliat dunia fotografi di bumi tambun bungai terus bangkit Seperti halnya dilakukan komunitas hitam putih Borneo atau HPB Yang kembali mulai mengadakan kelas foto Borneo gratis angkatan 5 Sempat terkendala sekitar 2 tahun akibat pandemi Kelas foto Borneo atau KFB tatap muka Menekankan pada pembelajaran fotografi basic Angkatan 5 ini diikuti sekitar 22 siswa Kali ini kelas foto Borneo gratis bagi umum Bekerjasama dengan Universitas Negeri Palangkaraya Dengan menyediakan ruang kelas di Senderatasi Kampus B UPR Komplek Sanaman Mantikei Kelas foto dihelat pada Sabtu dan Minggu selama sekitar 4 bulan Dengan pertemuan diisi teori dan praktik Di akhir kelas, siswa wajib membuat karya fotografi Untuk dipresentasikan dan pameran karya Harapannya semoga kelas ini untuk angkatan kelima ini Sesuai berjalan terpat waktu ya Seperti jadwal yang telah kami buat sebagai Tim pengurus di kelas foto Sehingga tidak molor, sehingga cepat Dan tetap bisa membantu atau meningkatkan kreativitas anak muda Palangkaraya Itu sebenarnya untuk fotografi semakin lebih maju lagi Harapan kami sih seperti itu Penanggung jawab KFB, Denny Crispian Toro menegaskan Target utama diadakannya KFB Agar siswa dari berbagai angkatan memiliki keahlian fotografi mulai dasar hingga seterusnya Untuk itu, KFB memberikan teori dan praktik fotografi Dengan harapan, siswa setelah menyelesaikan kelas Memiliki bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi fotografi Kelas foto Borneo dengan peserta, mentor, dan pengajar berbagai latar belakang profesi Juga bekerja dengan Prodi Sentratasik Universitas Negeri Palangkaraya Valf Kaffi & Itri Bufat 33 Warung Balapan Penerbit Buku Tika Kalteng Pos Kalteng TV Kalteng.co Kalteng Online KPFM Dan lainnya Kelas foto Borneo sudah 2018 Ini sudah sampai ke angkatan kelima Sebenarnya tujuannya memang untuk memfasilitasi teman-teman yang mau sungguh-sungguh belajar fotografi Artinya belajar teknis secara benar Dasar-dasar fotografi Sehingga bisa dimanfaatkan apabila memang tertarik untuk mengembangkan khususnya seni fotografi Selama ini yang paling mendasar adalah Karena ini belajar basic ya, belajar dasar Untuk tidak seindah atau seperti yang dibayangkan dari teman-teman Memang belajar dalam kurun waktu yang sudah ditentukan Karena ada beberapa materi yang memang harus dikuasai oleh teman-teman Terus kemudian Memang harus ada tugas yang memang harus diselesaikan Berdasarkan waktu yang sudah ditentukan Nah, rata-rata teman-teman banyak yang kesusahan Karena ini kelas umum Jadi dari berbagai macam latar belakang Jadi mungkin ada yang kesulitan karena memang ada pekerjaan Ada yang kesulitan memang karena berbenturan dengan kuliah Sehingga dari setiap angkatan itu mungkin Tidak semuanya bisa menyelesaikan pendidikan Atau menyelesaikan materi yang diberikan Dari Balangkaraya, AB, Kauteng TV Terima kasih telah menonton